Yang jelas, saya sampaikan dua hal. Satu, jauh dari semangat apa yang diinginkan oleh BP2MI tentang peraturan tersebut, karena kita tidak pernah mengusulkan tentang latas, kita hanya mengusulkan tentang pembebasan biaya masuk barang milik PMI, laksif pajak. Dan kedua, untuk diketahui sebagai bentuk edukasi juga kepada para pekerjaan negara Indonesia, ini gudang penampungan barang-barang kiriman dari luar negeri, dari perusahaan penitipan barang, dari JPT, JKS ya kalau tidak salah. Nah, mereka memang concern untuk mengurus barang-barang kiriman milik pekerjaan negara Indonesia. Demi Allah, saya melihat langsung bagaimana barang-barang, baju, sepatu, selana, kaos, oleh-oleh lainnya, dan bahkan yang menjadikan makanan. Saya lihat makanannya sudah banyak yang rusak karena sudah berbulan-bulan ditampung. Tentu dari kunjungan ini, kita akan mencoba, saya akan mengambil inisiatif untuk bertemu langsung Presiden, melaporkan kondisi lapangan. Saya akan menyampaikan bahwa Menteri Pedagangan harus berani atas nama kemanusiaan. Sekali lagi, atas nama kemanusiaan untuk merevisi permenda yang terkait dengan larangan terbatas barang-barang milik pekerjaan negara Indonesia. Karena aturan ini menjadi masalah besar di lapangan. Satu, karena jumlah yang dibatasi, maka memaksa, ini kasihan juga, teman-teman beacukeng harus melipatgandakan kekuatan petugasnya karena setiap dos di mana barang itu harus dihitung jenis apa saja dan berapa jumlahnya. Anda bisa bayangkan. Kemudian yang kedua, PJT, perusahaan jasa titipan, sama. Karena larangan terbatas, dia juga akhirnya harus menampung barang di tempat penampungan atau gudangnya dengan waktu yang cukup lama karena melakukan penghitungan, identifikasi terhadap jumlah dan jenis barang. Nah, konsekuensi lain apa? Makanan yang dikirim PMI karena membutuhkan proses yang sangat panjang tadi mengalami kerusakan. Sehingga keinginan PMI mengirim barang-barang makanan itu untuk dinikmati keluarga oleh keluarga itu tidak sampai pada keluarganya dan tidak dinikmati oleh mereka. Kemudian terkait barang, pakaian, sepatu, tas, atau apapun di luar makanan karena dibatasi, maka konsekuensinya dua. dikirim kembali ke negara asal di mana PMI bekerja, itu juga tidak mudah, ada proses dan biayanya tinggi dan itu ditanggung pribadi oleh PMI. Bisa dibayangkan. Dan yang kedua adalah kalau tidak dikirim kembali, maka tidak akan pemusnahan atas nama negara. Begitu dolim, begitu jahat kita memiliki sebuah aturan yang berkonsekuensi barang-barang milik PMI oleh-oleh untuk orang-orang tercinta, ibu, bapak di kampung halaman, suami, isi, bahkan anak-anaknya mungkin untuk ulang tahun, mungkin untuk digunakan pada hari rakyatnya, itu tidak sampai dinikmati oleh keluarganya. Saya selalu mengatakan negara ini dilahirkan, didirikan oleh para funding father untuk membahagiakan rakyatnya. Tidak ada teori negara di mana negara dilahirkan untuk menyengsarakan rakyatnya, untuk dolim kepada rakyatnya. Tidak ada. Jadi terlalu jahat kita jika memanfaatkan kekuasaan dalam bernegara untuk mengeluarkan apapun peraturan namanya, dikeluarkan oleh siapapun yang ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kerugian masyarakat. Sama sekat tidak memberikan kebahagiaan apapun. Yang terjadi justru kesedihan, tangis dari para pekerja migran Indonesia. Saya ingin mendapatkan dukungan dan doa dari para pekerja migran Indonesia hasil kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Emas hari ini. Kita akan melihat dua bangunan atau gudang dan besok di Tanjung Perak untuk saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden. menyampaikan bahwa dampak dari peraturan Menteri Pedagangan terkait latas ini berdampak sangat luar biasa dan menyengsarakan para pekerja migran Indonesia. Sebagai kepala BP2MI saya tersinggung rasa kemanusiaan saya. Secara manusiawi saya juga marah karena ketidaktegaan saya melihat barang-barang yang begitu banyak jumlahnya di satu gudang yang juga sudah cukup lama tertimbun yaitu tidak sampai ke tangan keluarga. Padahal itu dibeli dari darah dan keringat dan perjuangan anak-anak bangsa yang berjuang bekerja di luar negeri. Kita tidak boleh merendahkan mereka. Mereka orang-orang yang telah membantu negara mengurangi angka pengangguran dalam negeri. Mereka berani ke luar negeri bertarung hidup meninggalkan orang tercinta kampung halaman tanah air bahkan. Dan bahkan dari gaji mereka para pekerja migran disumbangkan pada negara dalam bentuk devisa. Mereka penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini sebelah sektor migran. Sehingga sering saya katakan negara ini berhutang besar kepada PMI. Jadi layaknya ilustrasinya orang yang punya hutang ya harus baik-baik kepada penghutang. Jadi para pejabat di Republik ini adalah penghutang atau peminjam hutang kepada para pekerja migran Indonesia. Jadi lucu kalau yang terjadi sebaliknya. ya para pejabat negara tampil menjadi penguasa. Kemudian rakyat dianggap sebagai hamba sahaya. Padahal rakyat itu adalah tuan dan raja bagi para pejabat negara di Republik ini. Mudah-mudahan perjuangan kita berhasil. Mohon dukungan dari para pekerja migran Indonesia. Yang jelas saya sampaikan dua hal. Satu, jauh dan semangat apa yang diinginkan oleh BP2MI tentang peraturan tersebut. Karena kita tidak pernah mengusulkan tentang latas. Kita hanya mengusulkan tentang pembebasan biaya masuk barang milik PMI. Laksif pajak. Dan kedua, untuk diketahui sebagai bentuk edukasi juga kepada para pekerja migran Indonesia. BEACUKE bukan pihak yang mengeluarkan aturan. Mereka adalah hanya pelaksana di lapangan. Atas aturan itu. Jadi, untuk tidak menyalahkan kawan-kawan kita di BEACUKE. Kita akan lanjut ya melihat judang yang kedua.